Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Mencoba untuk peroning hilang terlebih dahulu. Tapi lihat dari Sweetly. Dengan double berlembang Lufthansa sangat baik sekali. Putra 15 pun mendapatkan satu orang di sana. Dan sepertinya dari arah tim Faren pun sudah kandas. Sepertinya di hashtag yang ke-8. Double kill by Kaivino. Juga didapatkan oleh tim Pandora juga kali ini. Bro-bro-bro ini Jordan galak banget. Berus 11 poin eliminasi. Sekarang udah ada portal juga. Langsung ditabrak. Ngeragu-ragu Jordan kali ini. Langsung mendapatkan pundi-pundi poin. Tabak. Poin. Lalu ada 10 FF. Juga sama 8. Yang paling tinggi. Berharap agak tidak terbaca. Berharap jangan menyesplai-nyesplai poin. Tapi pembegalan. Akan dilakukan oleh 10 FF kali ini. Langsung coba ditabrak begitu saja. Dua anggota harus tambah. Baren. Kagak ngeliat ke belakang. Justru membuahkan hasil yang cukup buruk. Dengan hilang kedua anggota. Walaupun memang pertukaran ada kali ini. Dengan adanya dua. Tukar satu eh Faren. Ya tetap tidak cuan sepertinya. Untuk dari tim Faren. Ataupun dari tim Kerasim deh. Ada PT. Yang jelas secara signifikan. Mereka berhasil naik. Kita main di berbuda dulu teman-teman. Kita mau coba untuk Keras dulu ya kan. Ya. Mau kita bersihin dulu map alpine-nya. Biar mainnya tidak kepleset-pleset. Nah. Oke. Dan kali ini dari tim Pandora pun sudah memberikan sebuah serangan karena lawannya di arah Observatory. Satu pemain tim 10 pun sudah terpleset tentunya. Untuk bisa di convert ke arah kill eliminasi tim dari tim Pandora. Tapi lihat dari arah tim Faren pun. Dari seorang persona. Masih coba untuk mukul-mukul geluang saja. Karena dia menggunakan Nairi juga. Untuk kembali memfulkan health point-nya yang sudah hilang dan terkikis. Dari tim Panas yang dilepaskan oleh tim Pandora. Dan Uja Kaseb tertangkap di sana. Sudah berhasil di confirm kill. Dan ini kembali tim dari Faren. Dan sudah benar-benar kelimpungan untuk menghadapi tim Pandora yang sudah menguasai area Observatory. Dan bahkan dari seorang baja pun masih coba untuk memberikan beberapa peluru RGS yang coba dilepaskan. Menunjukkan untuk pemain di sana Otang yang dituju. Namun kali ini pun RGS-nya masih miss targeting. Dan sudah ada inisiasi dari seorang Riz menggunakan loss budget. Tapi nyatanya terlalu polos. Dan membuat dari seorang baja disangkut oleh teman daya yang terkenak daun di area Los West. Eh Faren! Pada kenapa ini? Mainnya pada kenapa? Panik boleh, panik boleh. Mereka masih punya beberapa kompon. Walaupun bersembelahan ada bertetanggaan sama satu tim lainnya. Tapi lihat Migetron. Sudah mulai memperteli. Beberapa pemain di sana. Shotgun sudah mulai terdengar. Tetapi Jatra hanya berdiam diri untuk menyemunyikan keberadaannya dia untuk tidak terending oleh seorang Ujang Kaseb. Aduh, Ujang Kaseb juga sudah sendirian kali ini. Dari arah-ara yang nampaknya cukup sulit harus tumpah di posisi ke-8. 25 tim disusul dengan ada di PT Air Lita. 23 tim Jordan. 21 tim. Snowball karena memang dari tim-tim lain juga sulit untuk gapai ke area Snowball-nya. Betul. Snowball terlalu jauh lah untuk beberapa tim. Jadi yang komit ke arah Snowball, bang-bang-bang bakal ketemu juga. Karena perjalanan mereka seharusnya bakal memakan waktu yang sama. Tapi lihat dari Ujang Kaseb, kali ini langsung mendobrak arah seorang Unyikiti yang langsung ditumbangkan begitu saja. Unyikiti sayang seribu sayang harus tetap tumbang juga. Walaupun tadi mendapatkan penipu-penipu poin eliminasi. Nampaknya teman-teman dari arah Varen juga haus akan poin eliminasi. Ini mengingat memang Ujang Kaseb dan teman-teman di 4 map yang sudah kita lewati tidak mendapatkan hasil yang terlalu bagus. Jelas ini menjadi trigger tersendiri bagaimana mereka harus bisa menahan diri untuk pertempuran-pertempuran yang tidak menguntungkan untuk mereka. Kalau memang menguntungkan gak apa-apa mereka tabrak. Tapi tabrakan juga akan terjadi lagi. Masih ada super body PT Air Lita Gali. Ini banget cuma ditabrak begitu saja. Pesan harus tumbang tapi pertukaran harus terjadi. Ujang Kaseb juga mendapatkan satu pelayar di sana. Masih coba berdansa melawan tiga pelayar. Coba menggocek. Ujang Kaseb harus terjatuh. PT AN Lita masih bisa menguasai travel. Dan untuk dua anggota dari arah lawannya yaitu Paren Harus. Coba untuk mengintai sisi luar. Ada juga satu tembangan-tembangan liar yang akan menjukkan dirinya. Pandora di sisi lain juga sedang berdampur kali ini. Hati-hati bakal coba ditabrak begitu saja. Bahkan kalau kita lihat masih ada seorang rel yang masih membuka tembakan ke area luar. Masih coba ditabrak begitu saja. Wah terjepit. Tolong i rel. Dan juga rel. Jangan sampai menjadi geluol bunuh diri kali ini. Karena ada bigatoran yang mengintai di arah belakang. Masih berlanjut pertempuran. Pesana juga harus tumbang. Tiga tim saling menembak. Tiga tim saling bertempur. Membuat masing-masing mereka menelani kerugian. Dan bahkan bigatoran juga Rutskades begitu saja menisakan tiga tim kali ini Evo. Iya. Dan kali ini kita berada di tim Faren. Hanya tersisa dua orang saja. Dimana ujian kaset. Berhasil mendapatkan satu kill eliminasi. Sangat baik untuk menjadi tambahan kill timnya. Dan bahkan portal go. Dari arah teman-teman yang GVV. Sudah mulai komit. Menuju ke arah depan. Koin dan kerasin deh Faren. Finally. Nanti langkah mereka untuk di match yang terakhir. Ini benar-benar rugi serugi-ruginya. Mereka sudah mendapatkan poin kill eliminasi yang lumayan banyak. Berharap mereka bisa untuk menguasai atau mengendalikan lini belakang. Ataupun zona gerak dari zona kalah hari. Dan tentunya mereka harus serata dengan teman-teman dari Benelak. Namun Reberas satu stacknya sudah berhasil untuk dipakai dari seorang ujian kaset. Mencoba untuk mencari peruntungan. Namun kali ini ujian kaset pun terhit. Dari kejauhan. Dari sisi kanannya. Harus berhati-hati. Memayang menjadi sasaran tempuk. Untuk tim yang somen ingin nembak dari jarak kejauhan. Lil Uduk mendapatkan satu korbannya di sana. Oke. Tim Faren sudah mulai membidik ke arah atas. Masih mencoba untuk mencari celah. Persona sudah mulai mondar-mandir. Masuk ke dalam rumah. Keluar ke dalam rumah. Dan bahkan kali ini manufur dari seseorang persona. Tidak membuahkan hasil. Tidak mendapatkan korban. Maladix yang berhasil mendapatkan double kill by Kavino. Tapi masih belum selesai. Karena pertempuran masih terus berlanjut kali ini. Bagaimana kalau kita lihat Faren yang baru mendapatkan satu poin eliminasi. Mereka jelas akan bermain secara agresif. Tapi dengan dua angkota yang tersisa. Mereka nampak kecoba turunin tempo lagi dan lagi. Bahkan hanya satu poin eliminasi saja yang mereka miliki. Kiof. Satu jam. Satu berhasil. Bukankah satu orang deris. Bahkan satu poin yang tersisa. Harus terjatuh. Dan double kill sekali lagi. Baik Kavino harus keluar dengan begitiran Delta yang 16 poin. Walaupun Morfem bangkit tapi.